3, 2, 1, go, 3 Trans Gaet Pemain Serba Bisa Trans Cilegon FC kembali mengumumkan kedatangan pemain baru untuk mengarungi Liga 1 2022 per 23. Kali ini The Prestige Phoenix tersebut mengontrak Adi Setiawan. Pada musim lalu, Adi bermain dengan Persebaya Surabaya. Ia mencatatkan 32 penampilan dan mampu memberikan 2 asis untuk Bajul Ijo. Pemain Serba Bisa asal Bima NTB ini mampu bermain sebagai gelandang, back kiri, dan juga back tengah, tulis Trans Cilegon FC dalam akun Instagram miliknya. Bukan cuma Adi, Trans Cilegon FC juga mengumumkan pemain berdarah Indonesia Jepang Meru Kimura sebagai rekrutan baru. Pada musim lalu, ia memperkuat PSKC Cimahi. Sebelum mengumumkan Adi dan Kimura, Trans Cilegon FC sudah merekrut 5 pemain baru. Mereka adalah David Lally, Hilman Shah, Wawan Hendrawan, Arthur Bonai, serta Arief Satria. Trans Cilegon FC jajal pemain keturunan Jepang. Trans Cilegon FC coba mengikuti tren pemain Jepang yang nampaknya akan menjamur di Indonesia. Namun, yang dihadirkan tim promosi milik Rafi Ahmad itu adalah pemain setengah Jepang, alias keturunan Jepang. Ya, Trans resmi mengumumkan perekrutan back tengah muda Meru Kimura. Ia merupakan pemain kelahiran 2001, dan lahir di Tokyo. Kimura pernah memperkuat Bali United U18, lalu sempat menjalani seleksi di beberapa klub. Persebaya Surabaya sempat mengundang Meru untuk mengikuti seleksi. Namun akhirnya tidak berjodoh. Hingga pada musim lalu, ia bergabung dengan PSKC Cimahi yang berkompetisi di Liga 2. Berikut beberapa pemain Rans Cilegon untuk sementara yang masuk dan yang keluar di kompetisi Liga 1. Pemain masuk, Fadila Akbar Kembali, Boas Solosa Rumor, Meru Kimura, Wawan Hendrawan, Ilman Shah, David Lali, Arief Satria, Sandi Sute, Arthur Bonai, Pemain keluar, Agung pribadi, Hendra Wijaya, Chandra Waskito, Sandi Firman Shah, Rizky Hidayat, Yoga Triseptian, Tegar Infantri, Muharir, Kurniawan Kartika Aji Pinjaman, Asri Akbar, Muhammad Rizal Eka Putra, Muzakir, Ilham Shah Pinjaman, Sirvi Arfani, Sansan Fauzi Hussaini, Makarius Suruan, Rival Lastori Pinjaman, Andre Batistuta. Itulah beberapa catatan update transfer terbaru Liga Indonesia musim depan khususnya Rans Cilegon. Kami akan selalu mengulas Liga Indonesia maupun mancanegara. Terima kasih bila Anda mau subscribe dan mendukung channel ini. Semoga Liga Indonesia semakin maju dan timnas juga lebih baik untuk masa depannya. Terima kasih. Terima kasih.